Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aninda Sinitila, saya disini akan menjelaskan tentang pengujian AB testing dengan tombol share, bukti transfer mobile banking. Yang pertama, yaitu pengertian dari AB testing sendiri, yaitu pengujian AB atau biasa dikenal sebagai pengujian terpisah adalah metode pengujian yang dilakukan dengan membandingkan dua versi secara bersamaan untuk menentukan versi mana yang memiliki performa yang lebih baik. Nah untuk mobile banking sendiri, pengertiannya adalah layanan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Mobile banking memiliki beberagam fitur atau layanan perbankan yang bisa dinikmati oleh nasabahnya, artinya mobile banking sudah benar-benar seperti bank versi ini yang lebih praktis. Biasanya, fitur mobile banking tiap-tiap bank itu berbeda, namun secara umum memiliki kesamaan yaitu sama-sama ada fitur transaksi transfer uang. Tetapi ada juga perbedaannya yaitu di letak tombol untuk mendownload pada bukti transfernya saja. Pengujian AB testing yang pertama itu bisa dilakukannya riset terlebih dahulu. Saya mengambil contoh bukti transfer di edi, di sini yaitu dengan pemilihan tombol share dilakukan pengujian untuk mengurangi adanya kesalahan yang dilakukan oleh user saat menyimpan bukti transfer. Karena bukti transfer ini sangat penting apabila user mentransfer uang atau melakukan pembayaran yang dapat bukti dari transfernya. Nah, potensi kesalahan dari user yang pertama dan yang sering terjadi yaitu pada saat mengklik tombol share yang tidak sengaja user membagikannya ke aplikasi lain. Serta user mungkin bagi orang awam ini tidak tahu apa sih fungsi tombol share ini dan bagaimana sih cara menyimpannya. Nah, hal ini yang menyebabkan user bisa mengabaikan tombol share dan mengklik langsung ke tombol kembali ke menu. Apabila user mengklik kembali ke menu, otomatis status transaksi berhasil ini akan hilang. Kemudian ada hipotesis dari pengujian A-B testing yaitu dengan meletakkan tombol share pindah ke bagian atas dan mengganti kata share menjadi download. Hal tersebut dapat memudahkan user serta mengurangi adanya potensi kesalahan yang tidak sengaja oleh user dalam membagikan bukti transaksinya ke aplikasi lain. Di sini ada variable uji coba yaitu dengan meletakkan tombol dan mengganti kata share menjadi download pada bagian atas. Nah, hal ini dapat mengurangi adanya potensi tersentuh oleh user secara tidak sengaja dan tentunya user mudah paham apa yang diubah dalam variable uji coba ini. Kemudian ada variasi, pada pengujian ini berdapat dua versi tandingan yang dibuat berdasarkan tata letak tombol dan penggantian kata share menjadi download. Nah, gambar ini ada kontrol, ada variasi A, variasi B. Nah, yang pertama yaitu ada variasi kontrol. Di sini template dari masing-masing ini berbeda. Yang kontrol ini di sini ya, detail transaksinya di sini cukup panjang. Kemudian pada bagian bawah itu tata letak tombol dari masing-masing. Ini yang pertama yaitu yang share. Ini bagi user mungkin cukup kepinggungan bagaimana cara menyimpan bukti transfer. Nah, terus kita pindah ke variasi A. Variasi A di sini untuk template dari secara keseluruhan dibandingkan dengan kontrol. Itu berbeda. Dia jauh lebih berwarna. Dan juga tata letak tombol button di sini saya ubah di bagian tengah. Dan posisi button kembali ke menu saya pindahkan juga ke bagian tengah sejajar dengan tombol share. Hal ini dapat memudahkan user agar tidak. Kebingungan. Dalam mencari tombol-tombol yang ingin user klik. Kemudian saya di sini ada tambahan tombol keluar. Ini fungsinya. Apabila user sudah selesai bertransaksi, user dapat keluar dari aplikasi tersebut. Nah, kemudian dari variasi A kita berpindah ke variasi B. Nah, variasi B di sini template-template dari masing-masing berbeda. Dan detail dari ringkasan transfer dari pengirim atau penerima itu berbeda antara variasi A dan variasi B. Kalau variasi A itu cukup panjang. Dan variasi B ini saya buat variasi yang ini detail transaksi itu berbeda dan lebih singkat dan jelas. Kemudian dari segi button yang saya ubah di sini dari yang di tengah posisinya itu saya pindahkan. Yang pertama itu tombol share. Tombol share ini saya pindahkan ke bagian atas di dekat logo bank. Dan mengganti nama dari kata share menjadi download. Supaya user ini mudah memahami kata tersebut dan bisa menyimpan bukti transaksinya. Kemudian tombol yang dari variasi A ini yang kembali ke menu saya pindahkan ke bagian bawah. Button-button dari kontrol dari variasi A ini saya jadi satukan di variasi B. Supaya user juga gampang mencari tombol yang diinginkannya. Kemudian dari hasil pengujiannya. Pengujian yang dilakukan ini terhadap 40 orang responden pengguna mobile banking. Khususnya mobile banking BNI. Dan dari kesimpulannya berdasarkan pengujian yang sudah saya lakukan terhadap variasi A dan variasi B. Pada tombol share didapatkan oleh variasi B. Variasi B di sini memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan variasi A. Nah, penempatan variasi A dan B itu berbeda dan penempatan kata share-nya pun juga berbeda dan diganti. Diganti kata dari share menjadi download. Kemudian kata letak tombolnya juga berbeda dari yang variasi yaitu posisinya di tengah dan variasi B itu di bagian atas. Dan user dapat memahami fungsi dari tombol tersebut agar tidak bingung serta dapat mengurangi adanya kemungkinan dari ketidaksengajaan user untuk menyentuh tombol-tombol tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengkurangan dalam penyampaian. Mohon maaf. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.